Bagi Kops Marinir TNI Angkatan Laut, nama Usman dan Harun merupakan sosok yang sangat berjasa besar bagi kesatuan mereka, termasuk pada Indonesia. Nama mereka pun akhirnya diabadikan pada sebuah kapal jenis korvet F2000 bernomor Lampung 359 yang dinamai KRI Usman Harun. Saat menyandang baret Ungu Kops KKO Marinir TNI AL, Usman bersama rekannya Harun ditugaskan oleh negara untuk menyabutase segala perlengkapan dan instalasi mili negara musuh, yakni Singapura. Pada saat itu, Presiden Soekarno tengah menyuruhkan perang terhadap persemakmuran Malaya yang beranggotakan Malaysia, Singapura, dan wilayah lainnya seperti Kalimantan Utara atau Sabah dan Sarawak. Usman pun akhirnya ikut ambil bagian pada operasi tersebut. Usman yang kala itu masih belum genap berusia 25 tahun, merasa terpanggil untuk ikut serta dalam misi yang dikenal sebagai operasi militer komando Mandala Siaga. Ada dua orang sukarelawan lain selain Usman, yakni Harun Thohir dan Ghani bin Aru. Ketiganya disiapkan untuk melakukan tugas khusus dengan arahan komando yang kala itu dipimpin oleh Kepala Staff TNI Angkatan Udara, Umar Dhani. Kelak, tugas yang mereka emban bakal tercatat sebagai salah satu aksi paling heroik, paling bersejarah di dalam Kops Marinir TNI AL. Tugas utama dari ketiga relawan tersebut sejatinya adalah memantik rincu di Singapura dengan mengesploitasi perbedaan ras serta merusak instalasi-instalasi penting. Berbekal tas ransel berisikan bahan peledak seberat 12,5 kg, pasukan KKO itu bergerak menuju sasaran, yaitu sebuah rumah tenaga listrik. Entah mengapa, targetnya ternyata berubah dan akhirnya dipindahkan ke gedung Hong Kong dan Sang Hebang atau McDonald House di Orca Trout Central Area Singapura. Disanalah para prajurit pemberani itu meletakkan tas ransel yang siap diledakkan. Sambil menahan nafas, Usman dan rekan-rekannya menjauh hingga dirasa berada pada jarak aman. Tombol picu pun ditekan tak lama kemudian. Pada petang hari tanggal 10 Maret 1965, sebuah ledakan besar mengguncang gedung yang berada di kawasan padat masyarakat sipil tersebut. Saking dasyatnya, bangunan yang didirikan pada 1949 itu luluh lantah hingga hanya tersisa pengimpinnya saja. Tiga orang tewas dan tidak kurang dari 33 orang lainnya mengalami luka-luka berat maupun ringan. Usman, Harun, dan Ghani pun berupaya kabur setelah peristiwa tersebut. Sayang, kedua punya berhasil ditangkap oleh militer Singapura. Sementara Ghani berhasil lolos entah bagaimana caranya. Tak hanya Usman, Harun yang ikut tertangkap pasukan Singapura akhirnya difonis mati dengan cara digantung. Indonesia sempat mengirip mutusan pada tanggal 15 Oktober 1965 untuk melamatkan keduanya dari hukuman. Sayang upaya tersebut tak membuahkan hasil. Tepat jam 6 pagi waktu Singapura tanggal 17 Oktober 1968, Usman Janatin dan Harun bin Thohir harus meregang nyawa di tiang gantungan penjara Cangi. Tubuh mereka yang telah kaku sesaat dipermainkan angin sebelum diturunkan. Oleh pemerintah, keduanya dianugerai tanda kehormatan bintang sakti dan gelar pahlawan nasional. Meski harus ditebus dengan nyawa, kisah heroik dari Usman dan rekan-rekannya, di atas patut kita kenang sebagai sosok yang berjiwa patriot. Dan tentunya patut ditiru oleh pemuda-pemuda generasi penerus sekarang.